Intro Dua ledakan bom dasya terjadi di ibu kota Turki, Ankara, pada 10 Oktober 2015. Dua ledakan bom terjadi hanya selang beberapa menit di dekat stasiun kereta api Ankara saat ribuan warga prokordi dan aktivis sayap kiri sedang melakukan aksi demonstrasi. Seperti yang dilansir dari kantor berita Reuters pada hari Minggu 11 Oktober, kelompok prokordi menyebutkan korban yang tewas dari peristiwa tersebut berjumlah 128 orang. Sedangkan kantor perdana menteri Turki melansir 95 orang tewas dalam tragedi tersebut dan 160 orang lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ledakan bom kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Turki, terutama dari jumlah korban jiwa yang berjatuhan. Dua sumber keamanan Turki mengatakan kepada Reuters, dugaan awal siapa dalang dibalik pengeboman tersebut adalah adanya campur tangan ISIS. Dugaan ini muncul karena ledakan di Ankara memiliki kesamaan yang mencolok seperti serangan bom bunuh diri pada Juli lalu di Suruk dekat perbatasan Syria. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada satupun pihak yang bertanggung jawab atas serangan dua bom tersebut. Pihak aparat Turki pun masih terus melakukan penyelidikan. Serangan dua bom tersebut merupakan teror paling mematikan ketiga di Eropa setelah pemboman Lockerbie pada tahun 1988 dan bom kereta Madrid tahun 2004.